Di balik beragamnya hewan yang hidup di bumi ini, ternyata hewan memiliki keunikan-keunikan tersendiri yang tentu saja menjadi ciri khas dari binatang tersebut. Dan berikut ini, On The Spot telah merangkumnya dalam 7 fakta unik hewan. Fakta unik hewan yang pertama adalah ikan. Ternyata hewan yang dapat ditemukan di hampir semua jenis air ini, baik air tawar, air asin, dan air payau ini juga memiliki telinga seperti pada binatang lain pada umumnya. Jika manusia memiliki telinga luar, tengah, dan dalam, ikan hanya memiliki telinga dalam yang terletak di bagian dalam yang tertutup mulit luar kepalanya. Letak telinganya tersebut berada pada kedua sisi kepala yang tertutup tadi dan tidak terlihat dari luar. Telinga ikan juga memiliki pendengaran yang tajam yang digunakan untuk mendengar suara-suara di sekelilingnya. Karena itulah, di saat ikan mendengar suara yang dirasa mengancam dirinya, ikan akan nyelamatkan diri dan berenang jauh ke dasar air yang merupakan tempat peramanan bagi dirinya. Jika selama ini manusia mengira kodok dan katak adalah sama, ternyata anggapan tersebut salah. Kodok dan katak ternyata tidaklah sama. Kodok dalam bahasa Inggris disebut frog, sedangkan katak yang bisa disebut bangkong dalam bahasa Inggris disebut toad. Meski sama-sama hewan amfibi, tetapi ternyata ada perbedaan bentuk pada kodok dan katak. Kodok memiliki tubuh yang lebar, kulit punggung yang kasar dan bungkuk, memiliki keempat kaki yang sama panjang, tidak berselaput, dan lebih suka hidup di jarak. Sedangkan katak memiliki tubuh yang lebih ramping dan tinggi dengan permukaan kulit yang halus. Katak memiliki selaput antar jari pada kaki belakangnya yang berguna untuk membantunya berenang. Selain itu, kaki belakang katak lebih panjang dan kuat dari kaki depannya, dan lebih suka hidup di air. Fakta unik selanjutnya adalah kaki seribu atau disebut juga luwing atau lipan. Hewan ini dinamakan kaki seribu, tetapi pada kenyataannya jumlah kaki-kaki pada hewan ini tidak berjumlah seribu. Jika ditotal, jumlah kaki pada hewan yang termasuk dalam kelas diplodia ini hanya sebanyak 36 hingga 400 kaki buah, tergantung spesiesnya. Tubuhnya berbentuk silindris dengan segmen-segmen tubuh yang sempit. Setiap segmen tubuhnya memiliki dua pasang kaki dengan ukuran kaki-kaki yang pendek. Jika diganggu, kaki seribu akan langsung menggulung tubuhnya dengan posisi kaki-kakinya di dalam. Hewan yang berjalan lambat ini ternyata juga seekor vegetarian. Penyu adalah hewan dengan fakta unik berikutnya. Hewan yang hidup di laut ini dapat ditemukan hampir di semua samudera di dunia. Binatang yang memiliki sepasang tungkai depan yang berupa kaki pendayung ini mempunyai ketangkasan berenang di dalam air dengan kecepatan 32 km per jam. Walaupun seumur hidupnya berkelana di dalam air, ternyata sesekali penyu harus naik ke permukaan untuk mengambil nafas. Hal ini disebabkan karena penyu bernafas dengan paru-paru, sehingga ia membutuhkan udara bebas untuk bernafas. Penyu dapat menahan nafas selama 2 jam dan dapat menyelam sampai pada kedalaman 500 meter. Meskipun disebut sebagai hewan penjelajah samudera sejati, tetapi hanya penyu betina saja yang menepi dan naik ke daratan untuk menyimpan telurnya di timbunan pasir yang hangat. Hewan selanjutnya adalah bunglon. Bunglon adalah salah satu hewan yang bergerak sangat lambat. Namun meskipun ia bergerak sangat lambat, tetapi hewan yang mendapat julukan raja menyamar ini tidak pernah kekurangan makanan. Hal itu disebabkan karena seekor bunglon memanfaatkan lidahnya yang panjang untuk menangkap mangsa. Lidah bunglon dapat menjulur super cepat untuk menangkap mangsanya, bahkan kecepatannya 5 kali lebih cepat dari pesawat jet. Hal ini memungkinkan karena bunglon memiliki lidah 2 kali dari panjang tubuhnya. Selain memiliki lidah yang panjang, bunglon juga memiliki 3 mata. Mata ketiganya disebut parietal eye yang terletak di sisi atas kepalanya yang berfungsi sebagai sensor cahaya terang dan gelap dan untuk mendeteksi predator yang akan mendekat. Hewan berkaki pendek kudanil merupakan hewan dengan fakta unik selanjutnya. Sama seperti manusia yang dapat membuang gas, hewan terbesar kedua ini dapat juga membuang gas. Tetapi yang berbeda dengan hewan-hewan lainnya, kudanil membuang gasnya melalui mulut. Hal tersebut karena hewan mamalia ini banyak sekali menghabiskan makanan. Dalam sehari saja, seekor kudanil dapat menghabiskan 4-5 kg, bahkan berat badannya bisa mencapai 3,6 kg. Karena itulah banyak yang mengatakan, jangan pernah dekat-dekat dengan mulut seekor kudanil jika tak ingin mencium gas yang dikeluarkan dari mulutnya. Dan fakta unik hewan yang terakhir adalah kerbau. Kerbau adalah salah satu binatang memamah biak yang termasuk dalam famili Bofidae dan banyak dijadikan manusia sebagai binatang ternak. Tetapi ternyata ada sebuah fakta unik yang ditunjukkan oleh seekor kerbau. Hewan bertanduk ini sangat suka berdiri menghadap ke utara tanpa peduli panas, hujan, siang, atau berhadap ke arah favoritnya yaitu utara. Hal ini disebabkan karena kerbau memiliki kemampuan merasakan posisi magnet bumi. Hal ini pun dimanfaatkan untuk menunjuk arah yang berfungsi sebagai kompas. Kerbau menggunakan arah utara sebagai acuan untuk posisi awal. Karena itulah kerbau tak pernah tersesat dalam menempuh perjalanan. Pemirsa itulah tujuh fakta unik hewan versi on the spot.